Intro Pasukan militer Lebanon Hezbollah menembakkan setidaknya 30 muartir dalam pertempuran di wilayah Gunung Dov. Situasi ini membuat konflik yang meluas di tengah pertempuran antara Hamas dan juga Israel di jalur Gaza. Di kutip dari The Times of Israel, kelompok Hezbollah diketahui melakukan serangan terhadap pos militer di Gunung Dov. Pertempuran antara kelompok Hezbollah dengan militan Israel ini terjadi pada Sabtu 14 Oktober kemarin. Pasukan pertahanan Israel atau IDF mengklaim bentrokan pada Sabtu sore bermula dari ditembakkannya 30 muartir ke posisi militer di daerah Gunung Dov yang sedang diperebutkan di perbatasan Lebanon. IDF pun tak tinggal diam dengan membalas serangan Hezbollah melalui drone. Militan Israel juga melakukan serangan rudal anti-tank untuk menghalau serangan brutal dari Hezbollah tersebut. Akibat serangan dari Israel ini, dua warga sipil di Lebanon terbunuh di desa Seba di bagian selatan. Di waktu yang nyaris bersamaan, IDF juga mengatakan dua roket lagi diluncurkan dari Suriah ke wilayah Israel Utara. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!